Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tiga hari terakhir diresahkan dengan adanya air panas berlumpur keluar dari lokasi pengeboran sumber minyak milik Pertamina. Air panas berwarna abu-abu tersebut sengaja dikeluarkan dari waduk tampungan karena tanggul yang baru dibangun itu rawan jepol. Warga desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tiga hari terakhir resah dengan adanya air panas berlumpur keluar dari waduk penampungan air milik PT. Pertamina Hulu Energi Tuban, Jawa. Air itu sengaja dikeluarkan dari waduk untuk mengurangi volume air yang tertampung dalam waduk penampungan agar tanggul waduk tidak jebol. Derasnya air yang keluar melalui parit dan masuk ke area persawahan membuat warga resah sehingga mendatangi lokasi pengeboran minyak tersebut. Air panas bercampur lumpur dikhawatirkan warga dapat merusak kesuburan tanah karena sebelumnya tidak ada sosialisasi. Sehingga puluhan warga menatangi balai desa setempat untuk mempertanyakan aliran air berlumpur tersebut yang saat ini mengaliri sungai dan area persawahan. Warga yang belum mendapatkan sosialisasi meminta agar air panas berlumpur tersebut segera ditutup agar tidak meresahkan warga. Namun apabila tidak dapat ditutup maka pengeboran harus dihentikan. Pak ini air dari mana Pak ini Pak? Dari pengeboran. Pengeboran apa Pak itu? Ya pertamina itu. Terus sudah berapa hari Pak ini mengalir ke pengeboran warga ini? Kalau nggak salah 3 hari. Terus harapannya warga ini Pak? Harapannya gimana ya? Ya jangan sampai air ini mengalir sampai terus. Ini airnya campur lumpur gitu ya? Ya belum tahu ini apa semen atau lumpur kan. Ya gelanya ini kan keruh. Terus warga gimana Pak dengan munculnya air ini? Ya mengeluh. Takut gitu ya? Takut. Takutnya kenapa Pak ini Pak? Ya mungkin, ya takutnya itu kalau ada tanaman yang mati. Terus tanah-tanah yang kena air ini, itu kan bisa takut mati, takut. Tanamannya nggak tumbuh gitu ya? Nanti kalau lahirnya nggak ada tanaman gitu, itu kan takutnya itu nanti tanamnya itu nggak bisa. Nggak bisa istilahnya nggak pecah sebut. Ini warga nunggu gitu? Ya warga nunggu. Ya istilahnya jajah pertamina jam 9 sampai jam 10 itu kan ini sudah mati. Ternyata kan belum. Setelah puluhan warga tersebut dikumpulkan di Balai Desa dan pihak PT Pertamina Hulu Energi Tuban Esjava, menjelaskan bahwa air berlumpur tersebut tidak berbahaya. Air tersebut sengaja dikeluarkan dari waduk penampungan untuk mengurangi volume air yang tertampung agar tanggul waduk tidak jebol. Fresh water itu awalnya ditampung di waduk. Namun karena pertimbangan keselamatan, air tersebut disedot dan dikeluarkan dengan menggunakan pompa. Sebelumnya pihak perusahaan sudah berkoordinasi dengan warga sekitar waduk. Namun karena sebagian warga tidak mengetahui sehingga resah. Dan saat ini pihak PT Pertamina berjanji untuk menutup aliran air tersebut. Kekuatiran masyarakat itu satu debitnya agak tinggi, kedua warnanya agak kecoklat-coklatan, ketiga dia bersifat panas dari keluar dari fitnya kita. Itu yang kekuatiran mereka. Jadi karena ketidakmengertian mereka, mereka mempertanyakan, tidak tahu mempertanyakan kemana. Sehingga mungkin selama ini ada satu dua mempertanyakan sesuatu, tidak ada tanggapan. Sehingga sekarang ini mereka rame-rame datang. Dan itu sudah kita rilis kemarin di Balai Desa. Sudah saya jelaskan bahwasannya air itu adalah memang sudah hal yang biasa terjadi di dalam briling. Kalau kita tidak alirkan ke aliran sungai, itu akan menjebol tanggul kita. Dan tanggul kita itu berdampak negatif juga terhadap masyarakat. Jadi kita ambil solusi. Karena air itu kemarin air persuatar, bahwa ini pada saat kekeringan kita memberanikan diri. Dan saya izin warga sekitar bahwasannya siapa yang ingin penyiraman jagung, kita akan berikan kepada mereka.